Intro Ya kita awali dengan informasi pertama di hari ini Pemirsa dimana rencana aksi Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate Di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Mendorong peta jalan dan rencana aksi Lumbung Pangan atau Food Estate Selesai pada April 2021 Sejauh ini sebanyak 200 hektare lahan sudah siap dipanen pada Februari 2021 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Meminta roadmap dan rencana aksi Lumbung Pangan atau Food Estate Bisa selesai pada April 2021 mendatang Dimana pengembangan Food Estate akan dilakukan di 4 wilayah Yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pelitung, Kabupaten Humbang Hasidutan, Sumatera Utara Dan Provinsi Kalimantan Tengah Menko Kemaritiman dan Investasi Lut Bin Sarpanjitan berharap program Food Estate ini bisa dioptimalkan Pasalnya dengan perjalanan Food Estate dapat mengurangi ketimpangan penguasaan lahan Yang rata-rata dikuasai 96% oleh korporasi bisa ditekan Menjadi 82% untuk korporasi dan 18% untuk masyarakat Ini tanggal 12 Januari lahan terbuka dan sudah siap tanam Dan 72% dari lahan tersebut sudah ditanami dengan bawang putih dan sebagainya Kemarin saya kebetulan ke sana tim melihat Itu berjalan Ini juga kita lihat Jadi seperti Kementerian PUPR sudah juga membuat apa Reservoir untuk kapasitas 1000 meter kubik Dan sudah diselesaikan Di sisi lain program Food Estate ini dapat membuka lapangan kerja sebanyak 2,1 juta lapangan kerja Dan mengurangi konflik tenurial serta mengurangi kemiskinan dan laju pengurangan deforestasi Dari Jakarta, Muhammad Olga untuk IDX Channel Terima kasih telah menonton!